Intro Halo, selamat pagi anak-anak Berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik Nah, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 1 Nah, sebelum memulai pembelajaran Guru akan jelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini Yang pertama, yaitu kalian mengenal apa itu bunyi Kemudian yang kedua, mengenal berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia Kemudian yang ketiga, mengenal bagaimana cara kalian menghargai keberagaman yang ada di Indonesia Dan yang terakhir, yaitu kalian bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada sebuah paragraf Baik, untuk yang pertama Bu Guru disini akan menjelaskan berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu sangat kaya dengan berbagai macam budaya Nah, salah satu contohnya yaitu keragaman pakaian adat Nah, sekarang Bu Guru tanya Kalau kalian di daerahnya masing-masing apakah memiliki pakaian adat tersendiri? Nah, tentu saja kalian memiliki pakaian adat masing-masing Karena di kelas 4B ini, siswanya sangat beragam Banyak sekali yang datang dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia Tidak hanya dari Bali Nah, khususnya anak-anak yang dari Bali memiliki keberagaman Pakaian adat berupa pakaian adat apa? Ya, benar sekali Untuk pakaian adat Bali itu dinamakan dengan payas Bagaimana penampilan pakaian adat Bali berupa payas? Silahkan simak gambar berikut Nah, kemudian yang kedua Selain pakaian adat yang beragam Indonesia juga memiliki keberagaman yaitu musik daerah Nah, berbagai macam alat musik daerah ini tersebar di seluruh Indonesia Contohnya, ada angklung Angklung dimainkan dengan cara apa, anak-anak? Ya, dengan cara digoyangkan Kemudian yang kedua Alat musik berupa seruling Seruling ini dimainkan dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara ditiup Kemudian ada rebana Rebana ini dimainkan dengan cara? Ya, dengan cara dipukul Kemudian ada sasandu Sasandu ini dimainkan dengan cara apa? Dengan cara dipetik Nah, jadi Indonesia ini yang pertama tadi memiliki keragaman pakaian adat Yang kedua ada keragaman alat musik Kemudian yang ketiga ada keragaman makanan daerah Nah, masing-masing daerah di Indonesia ini memiliki yang namanya makanan khas Ya, kalau di Bali makanan khasnya itu adalah ayam bertutu Kemudian ada yang tahu enggak kalau papeda itu makanan dari mana? Ya, papeda itu makanan khas dari daerah Papua Kemudian ada lagi yang namanya Empe-empe Nah, empe-empe Empe itu ada yang tahu dari mana? Ya, dari Pak Palembang Ya, silakan anak-anak sekarang guru tanya Makanan khas daerah mana saja lagi yang kalian ketahui Coba disebutkan satu-satu Ya, tepat sekali Ada yang namanya gudeg Nah, anak-anak yang sudah pernah pergi ke Jogja Pasti tidak asing dengan yang namanya gudeg Gudeg ini adalah makanan khas dari daerah istimewa Jogja Karta Gudeg ini biasanya rasanya sangat manis Ya, sangat cocok untuk orang-orang yang suka dengan makanan yang rasanya manis Nah, itu tadi beberapa contoh keragaman makanan khas daerah Kemudian selanjutnya ada yang namanya keragaman rumah adat Nah, rumah adat ini juga bentuknya sangat beragam Contohnya saja ya Rumah adat dari Papua Itu dinamakan dengan Honai Ingat ya, rumah adat dari Papua itu namanya Honai Ya, kemudian yang kedua Nah, bu guru tampilkan rumah adat Tongkonan Ya, rumah adat Tongkonan ini sangat unik Ya, kenapa rumah adat Tongkonan ini sangat unik? Karena bentuk dari atapnya itu panjang Ya, seperti tanduk Ya, biasanya di depan rumah adat Tongkonan ini memiliki berbagai macam tanduk kerbau Ini adalah ciri khas status sosial yang dimiliki oleh masyarakat sekitar Semakin banyak tanduk kerbau yang ada di depan rumahnya Berarti orang tersebut status sosialnya semakin tinggi Ya, kemudian ada rumah adat yang dari Padang Nah, dari Padang ini rumah adatnya sangat unik Ya, seperti tanduk yang banyak Ya, kanan kiri berupa tanduk yang banyak Ini paling gampang diingat ya, rumah adat dari Padang Dia bentuknya sangat besar Kemudian atapnya seperti hewan yang memiliki banyak tanduk Ya, jadi itu beberapa contoh dulu untuk keragaman rumah adat Kemudian selanjutnya ada apa lagi yang beragam? Ya, di Indonesia itu ada keragaman agama Ya, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, pintar sekali Ada 6 agama yang diakui di Indonesia Ya, itu agama Hindu, agama Islam, agama Protestan, Katolik, Buddha, dan satu lagi Kong Kucu Nah, masing-masing dari agama ini juga memiliki ciri khas tersendiri Ya, memiliki kitab suci yang berbeda Memiliki hari raya yang berbeda Kemudian memiliki juga tempat ibadah yang berbeda Ya, dia memiliki keunikan masing-masing Nah, kemudian dengan adanya perbedaan agama ini Kalian harus hidup secara rukun Nah, dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia Ya, jadi kalian tetap harus hidup rukun Nah, di sini akan ibu guru bahas bagaimana sih caranya menghargai perbedaan keragaman yang ada di Indonesia Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat adalah Satu, kalian tidak boleh menghina teman-teman atau orang lain yang memiliki suku agama dan kebudayaan yang berbeda Ya, kalau kalian sudah bisa menghargai satu sama lain Maka kalian akan bisa hidup rukun Dan tidak akan terjadi perpecahan Nah, sekarang bu guru tanya Sikap menghargai perbedaan ini Ya, akan menciptakan persatuan dan kesatuan Ini sesuai dengan Pancasila Sila ke Ya, sila ke Berarti Tiga Karena apa? Menciptakan persatuan dan kesatuan Kemudian bagaimana sih caranya menjaga sikap saling menghargai keberagaman Nah, kemudian Yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan teman Nah, kalian di kelas 4B ini kan beragam Ada yang beragam agama, beragam suku Jadi, apa yang mestinya kalian lakukan? Nah, ketika bermain Kalian tidak boleh memilih-milih teman Hanya mau berteman dengan yang seagama Hanya mau berteman dengan teman yang sama sukunya Ya, atau hanya mau berteman dengan Yang memiliki hobi yang sama saja Yang lain tidak mau Nah, itu tidak boleh Ya, jadi salah satu sikap untuk menjaga keragaman Ini adalah tidak memilih-milih teman Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga yaitu Kalian tidak boleh mengejek orang lain yang berbeda agama atau berbeda suku Ya, kalian tidak boleh merasa bahwa suku kalian, agama kalian yang terbaik Jadi, kalian itu kedudukannya sama Ya, nah Selain cara-cara untuk menjaga keragaman Apa saja sih manfaatnya yang kalian peroleh Ketika kalian sudah mampu Ya, menghargai keragaman antar teman atau antar saudara Ya, manfaatnya yaitu seperti yang Bu Guru katakan tadi Terciptanya kedamaian Terciptanya kerukunan Dan terciptanya sikap tenggang rasa Ya, nah kemudian dari berbagai keragaman yang tadi Bu Guru sebutkan Tadi ada yang namanya keragaman alat musik Ya, ada keragaman alat musik Contohnya tadi Bu Guru itu sebutkan seruling Apa yang terjadi ketika kalian meniok seruling? Nah, kalian mendengarkan Bu bunyi Nah, jadi setiap alat musik Ya, itu ketika dimainkan Akan menimbulkan Bu bunyi Bunyi itu ditimbulkan dari apa? Ada yang sudah baca Bu buku mungkin? Ya, jadi bunyi itu timbul dari Benda-benda yang bergetar Ya, jadi setiap benda yang bergetar Itu akan menghasilkan bunyi Ya, tadi contohnya seruling Nah, kedua mungkin kalian di rumah memiliki gitar Apa yang terjadi ketika kalian memetik gitar? Nah, tentunya akan menghasilkan Bu bunyi Ya, kenapa bisa menghasilkan bunyi? Karena ketika gitar itu dipetik Ya, akan terjadi gesekan yang mengakibatkan getaran Dari sanalah kalian bisa mendengarkan Bu bunyi Nah, kemudian untuk selanjutnya Pukul mejanya mungkin pakai sendok Apakah menghasilkan bunyi? Ya, jadi tidak hanya alat musik yang bisa menghasilkan bunyi Tetapi semua benda yang bergetar Yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi Jadi tidak hanya alat musik Atau kalian coba bertepuk tangan Apakah menimbulkan bunyi? Ya, jadi yang dimaksud dengan sumber bunyi itu adalah Semua benda yang bisa menghasilkan bu bunyi Nah, anak-anak disini ada yang sudah pernah mencoba untuk bermain angklung Nah, bermain angklung-angklung dimainkan dengan cara digoyangkan Jadi ketika digoyangkan Angklung ini akan menghasilkan bu bunyi Kenapa menghasilkan bunyi? Karena ketika digoyangkan Angklung ini yang terbuat dari panggung ini Akan terjadi gesekan Dia menghasilkan getaran Sehingga terjadilah bu bunyi Nah, selanjutnya Bagaimana sih perambatan bunyi itu? Nah, bunyi bisa merambat di benda-benda apa saja Ya, silakan simak penjelasan bu guru yang selanjutnya Jadi, bunyi itu dapat merambat pada tiga benda Yang pertama, benda cair Kemudian yang kedua, benda padat Dan yang ketiga, itu benda gas Nah, untuk benda cair Bu guru bagaimana sih? Kok bisa lewat benda cair? Begini suaranya itu bisa dirambatkan Dan bisa didengar Nah, simak penjelasannya dari bu guru sekarang Nah, contohnya Kalau kalian di rumah punya ember Agak besar embernya ya Jadi, kalian pakai Biasanya kalian di rumah itu punya Kayak corong ya Corong Kemudian Masukkan batu ke dalam Ember yang sudah berisi air Kemudian dengarkan dari corongnya itu Suara batunya ketika masuk ke air Ya, untuk lebih jelasnya Kalian bisa lihat Gambar yang bu guru tampilkan Nah, kemudian Yang kedua Itu bunyi merambat Melalui benda padat Pernahkah kalian bermain Telepon-teleponan Menggunakan benang dan kaleng? Nah, simak gambar yang bu guru tampilkan Ini juga sudah ada di buku tema kalian Nah, ini adalah gambar Dua orang anak Yang sedang melakukan permainan Telepon-teleponan Menggunakan benang dan kaleng bekas Kenapa bisa kalian mendengarkan bunyi Temennya menggunakan kaleng bekas ini? Karena bunyi kalian merambat Melalui benda padat Benda padatnya apa? Benda padatnya adalah Benang yang kalian gunakan Untuk membuat kabel telepon-teleponan Kemudian yang ketiga Benda bisa merambat melalui Benda gas Nah, di sini yang termasuk benda gas itu adalah U-D-A-T-R-A Ya, misalnya Kalian naik motor Ketemu temennya di jalan Hai, dipanggil temennya Nah, itu adalah Benda A Angin Benda berupa gas Ya, angin ini benda berupa gas Dari sanalah suara kalian Merambat Sehingga kalian bisa mendengarkan Ketika temen kalian memanggil Dari jarak jauh Nah, untuk materi hari ini Untuk tema 1, subtema 1 Ya, mengenai keberagaman Apakah ada yang belum jelas? Nah, baik Jika semuanya sudah jelas Baik, pembelajaran sub 1 ini Akan bu guru akhiri Ya, sampai jumpa Pada pembelajaran subtema 2 besok Akhir kata Bu guru ucapkan terima kasih Tetap semangat Rajin belajar Dan jaga kesehatan Sampai jumpa 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 Terima kasih.